bersinergi di bisnis nasa ya disini sudah bersinergi semua belum sudah yang bawa suami tunjuk tangan dong iya yang gak bawa ya sabar ya oke ya saya minta teman-teman untuk berdiri semuanya oke baik langsung saja kita sambut leader yang sangat luar biasa sekali ada Bapak Ode Setoki Sukaharjo Solo tepuk tangan dong buat Bapak Ode dengan keringat from Diamond Director bersama Ibu atau istrinya Ibu Yunita ya sosok yang luar biasa sekali menginspirasi kita semua ya eh eh mah itu mau mana Pak hehehe mungkin teman-teman pengen layan dulu ya 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 inilah dia Bapak Ode bersama istri ya penjidur hebat di bisnis nasa dengan peringkat Kron Demon Director silahkan yang mau dipoto ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Artinya apa? Artinya potensi untuk penjualan sepatu Di Afrika itu Apa? Luar biasa Coba Masalahnya Sama Orangnya berbeda Tapi sudut pandangnya bisa Berbeda Nah sekarang pertanyaannya Teman-teman ini gimana? Dalam melihat bisnisnya itu bagaimana? Sikapnya bagaimana? Apakah Melihat bisnisnya itu seperti Bisnis yang kecil-kecilan Yang ecek-ecek Atau bisnis yang memang Besar, luar biasa Nah Oke, tepuk tangan untuk kita semua Sekarang Kita datang ke sini Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka apa? Belajar Belajar itu tujuannya apa? Nah Di samping paham teman-teman kan Tadi sudah ke kantor NASA Kemudian ke sini Melihat Di tempat pagung seperti ini Kemudian rumahnya besar dan sebagainya Itu akan timbul apa? Keyakinan Nah Kunci utamanya adalah Seberapa yakin Anda dengan bisnis NASA ini? Karena seberapa yakin ini akan menimbulkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tingkat keyakinan Anda Kalau keyakinannya besar Tindakannya pasti Besar Oke, luar biasa Tepuk tangan untuk kita semua Kembali ke sikap Yang pertama memang sikap kita dalam melihat bisnisnya itu seperti apa Kemudian Tetap sikap kepada apa? Setelahnya Setelah dia sikap kepada bisnis NASA Sikap kepada siapa? Ayo Diri sendiri Nah diri sendiri gimana? Apakah teman-teman yakin bisa sukses di NASA? Yang benar Biasanya kan yakin kalau pas di sini tau Tapi kalau nanti sudah ke rumah Mulai ke rumah Ketemu temannya Ketemu tetangganya Alah NASA Kayak opoan gitu Biasanya terus apa? Drop Biasanya terus Don Nah Yakin kepada diri sendiri Jadi ketika kita yakin kepada diri sendiri Juga akan memunculkan tindakan-tindakan yang luar biasa Kita DC orang Kita dihina Kita dibulia Biasa-biasa saja Kita sudah punya Ilmunya apa itu? Dari Miratna Marketing Langit Ada Sebelas poin Itu kan untuk Menghadapi tantangan Oke Setelah sikap kepada diri sendiri Sikap kepada Sikap kepada Aplan Bagaimana sikap anda kepada aplan anda? Apakah anda yakin? Nah Aplan anda itu anda anggap sebagai apa? Sebagai pelatih Sebagai guru Apakah sebagai mentor? Mentor 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 itu maksudnya bagaimana? Kalau mentor itu Dia juga menjalankan dan sudah sukses disitu Itu kan lebih luar biasa Misalkan anda pengen diajari punya penghasilan 10 juta Sementara guru anda atau mentor anda yang ngajari anda itu sudah punya penghasilan 10 juta Itu jauh lebih mudah Karena apa? Sudah pernah membuktikan Sudah punya caranya Itu luar biasa Selanjutnya apa? Sikap Kepada Downline Sikap kepada downline Biasanya bagaimana? Apakah kita menuntut-tuntut downline kita? Tidak Terus kemudian sikap yang benar bagaimana? Bagaimana? Ya kita memahami downline kita Tujuannya nanti kedepannya untuk dipahamkan Yang namanya distributor baru itu belum paham Tugas kita adalah memahami mereka dulu Setelah itu baru dipahamkan ke arah yang benar Sistem yang benar Itu Teman-teman bisa membaca buku Personality Plus Di situ dibahas lengkap tentang tipe kepribadian Ada empat tipe kepribadian Apa saja? Sanguin Terus Melankolis Terus Koleris Terus Plagmatis Nah teman-teman kan sudah paham semua Artinya dengan bekal ilmu itu Kita lebih mudah untuk menghandle jaringan kita Kalau orangnya melankolis Dia jaringnya bagaimana? Melankolis itu cirinya apa? Meloh ya Biasanya tertata rapi Kemudian kalau buat rencana itu harus urut, runtut Orangnya biasanya rapi, necis Coba lihat teman-teman nanti downline-nya diamati Yang orangnya rapi, bajunya rapi Kemudian Pokoknya semuanya rapi, tulisannya rapi Biasanya apa? Melankolis Itu kalau melankolis itu semua harus tertata urut Misalkan nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini Kalau dikacaukan mereka pusing Melankolis seperti itu Nah makanya jaringan kita harus kita pahami Cara menghandle-nya harus tahu Makanya kan dengan empat Kita paham empat tipe kepribadian itu Lebih mudah untuk mempolo up jaringan kita Tadi ada melankolis Kemudian apa? Plagmatis Kalau plagmatis biasanya gimana? Cirinya gimana? Orangnya anteng, tenang, damai Pokoknya tidak mau yang ribut-ribut, tidak mau Nah Tapi kalau orang plagmatis itu Dia sudah yakin dengan yang Sesuatu yang dia yakini Misalkan dia dengan nasa Yakin Dia akan mempertahankan itu Akan memperjuangkan itu luar biasa Itu tipe plagmatis Kalau tipe Sangwin Suka dibuji Kemudian biasanya gimana? Tampilannya gimana? Tampilannya Nah seperti artis Pokoknya seneng Seng meriah gitu loh Itu biasanya Tipe sangwin Seng orangnya ke merecek Ketemu siapa langsung Nah itu biasanya Dia memang Suka dibuji Suka diberi Apa namanya? Semangat Suka diberi dorongan Itu seneng sekali Nah kalau koleris Koleris gimana? Tipenya gimana? Senengnya Tegas Kalau Kalau dunia anda koleris Konjen dengan juga koleris Kalau tidak bisa memahami Jadinya bi Misalkan Nah mesti padu Sebetulnya empat sifat Empat karakter itu Semuanya bagus Semuanya baik Tidak ada kok Kita menjelek-jelekkan orang Tidak Tapi dengan kita tahu Oh dia dominannya apa? Sebetulnya Setiap orang itu Empat karakter Kepribadian itu punya Cuma yang lebih dominan Dimananya Dimananya Mungkin ada sanguin koleris Ada sanguin pragmatis Misalkan seperti itu Nah dari situ Kita lebih mudah Untuk Mem-follow up-nya Meng-handle-nya Jadi lebih mudah Karena kita tahu karakternya Kalau tidak tahu Biasanya apa? Wah aduh Kok anggel banget Oh ini Makanya kita harus pahami Kepribadian Jaringan kita Itu penting sekali Nah caranya memahami Kepribadian Gimana? Ya tetap harus dekat Harus akrab Dijalin kedekatannya dulu Kalau kita belum dekat Belum akrab Susah Karena biasanya Kalau belum dekat Belum akrab Biasanya apa? Ketemu biasanya gimana? Ya masih jaim Masih ada jarak Biasanya kan seperti itu Jadi kalau orang Masih jaim Itu biasanya kan Karakternya Kepribadiannya kan Belum apa? Belum bisa keluar Makanya bangun Kedekatan dulu Bangun kedekatan Jajarannya gimana? Monggo silahkan Mau jajan bareng Boleh gak? Boleh Itu Oke Terus apa lagi Teman-teman Silahkan Ada yang mau di tangannya kan Tentang itu Sikap tadi Tadi sikap kepada Bisnisasa Kemudian sikap kepada Upland Diri sendiri Kemudian sikap kepada Downline Kemudian apa lagi? Sikap kepada Crossline Sikap kepada Crossline itu Artinya gini Sering kali Kalau melihat Crossline itu Kalau sikap kita Salah Dianggapnya apa? Musuh Wah ini musuh Jangan dekat-dekat Bayar Padahal Crossline itu Tetap Mitra kerja kita juga Mitra bisnisasa juga Dan itu Bisa kita jadikan Sebagai apa? Sparring partner kita Walaupun kita Dilarang Crosslining Tidak boleh Tapi tetap Kita harus Edifikasi Misalkan ada Downline Si A Datang ke tempat kita Misalkan Wah itu kok jauh Gini-gini Gak pernah memberikan Konsultasi ke saya Misalkan Sikap kita gimana? Buat saya Apa namanya? Saya ke kamu saja Sikap kita gimana? Ketika ada Downline Orang lain Datang ke tempat kita Bilang Saya tidak dibimbing Dan sebagainya Karena jauh Dan sebagainya Gimana sikap kita? Ya tetap Kita sampaikan Mbak Apelian penjendengan itu Luar biasa loh Apelian penjendengan itu Hebat Luar biasa Penjendengan bisa Konsultasi langsung Kesana Misalkan jauh kan Bisa telpon Bisa Whatsapp Atau bisa Apa namanya Video call Dan sebagainya Artinya Tetap Kita edifikasi Kita kembalikan Kepada jalurnya Yang benar Bukan malah Di Apa namanya? Di kompor-kompori Hapenmu jauh Mbak Jauh Susah Komunikasinya susah Keputempatku saja Ada gak Seperti itu? Insya Allah Di jaringan kita Tidak ada Dan di luar sana Insya Allah Juga tidak Ada Kalaupun ada Konsemen hanya Satu dua Itu yang belum paham Tentang Marketing langit Karena Orang yang berbuat Dia akan ya Menue Oke Luar biasa Tepuk tangan Untuk kita semua Ini sampai jam berapa Sampai jam lima Terus Selesai Eh? Bisa diselidik Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mas, ini bisa dihidupkan nggak? Yang di sini. Ini aja nggak apa-apa? Sumuk banget ya? Sumuk banget ya? Sampai jumpa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sudah? Oke. Teman-teman di sini sudah pernah ikut KD Plus semua belum? Sudah. Ada yang belum ikut KD Plus di Andorada di KD Plus? Ada yang belum ada ikut KD Plus? Tidak ada? Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Semua sudah ikut KD Plus. Ada yang belum pernah datang ke sini? Ada? Oh, baru hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Kenapa sih kita milih bisnisnya sebabnya apa? Sebabnya apa? Coba. Ada yang mau menjawab? Kira-kira kenapa teman-teman milih bisnisnya? Kenapa kok yakin dengan bisnisnya sebabnya apa? Apa? Kira-kira? Sudah terbukti. Terus apa lagi? Tidak memiliki keuntungan dirinya saja. Terus? Untuk hari tua. Terus ada lagi? Flexible. Terus ada lagi? Oke. Kita bicara tentang bisnis. Ada tiga bidang bisnis yang itu tidak pernah ada matinya. Jadi tetap selama manusia hidup di dunia itu, tiga bidang itu, tiga bidang atau empat bidang ya? Nanti kita hitung. Itu tidak bakal ada matinya. Yang pertama apa? Di bidang pertanian, agrokomplek. Itu selama manusia masih butuh makan, itu tetap yang namanya agrokomplek, pertanian itu tetap hidup. Bisnis di bidang itu tetap sukses luar biasa. Nah, yang kedua bidang apa? Kesehatan. Pokoknya selama di bumi itu masih ada manusia, pasti tetap butuh yang namanya sehat. Yang ketiga, Ayo, Bidang apa? Bidang kecantikan. Pokoknya selama masih ada emak-emak itu mesti butuh apa? Cantik, guys. Walaupun berang duit, duit pun masih butuh.